Musik Sebuah bisnis, terutama bisnis furniture tidak sembarangan orang bisa ada di sini. Seperti yang ada di daerah Jabak, Kabupaten Magelang, bisnis furniture yang mungkin akan membedakan furniture yang ada di sebuah tempat usaha jaya abadi ini akan beda dengan konsep yang mereka usung di luar sana. Seperti apa? Mari kita cari tempat. Pemirsa, memang ini jam istirahat, jam 12, makanya di sempat usaha jaya abadi, kelihatan sedih, ada salah satu pekaryawan yang saat ini dia sudah selesai istirahat. Mari kita cari tempat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau misalnya ketemu di atas ini, nah? Nah, ini pemirsa. Kebetulan saat ini kita langsung bisa ketemu dengan owners, yaitu Mas Imam. Yang tadi sempat kita telpon, nanti kita ngobrol apa sih yang membedakan furniture yang Mas Imam punya ini dengan furniture yang ada di tempat lain. Jadi gini Mas Imam, kita memang sempat telpon jenengan, yang meminta waktu untuk kita bisa ngobrol, bahkan pemirsa yang ada di rumah, itu supaya mengerti. Pernah kita jalan-jalan di suatu kota, yaitu di Surabaya itu kok, baru bikin sebuah kitchen set, yang konon katanya, pemikinan itu dari Magelang. Terus kita telpon jenengan, oh kok ternyata ada di Grabak. Seperti apa sih Mas, yang dibikin jenengan itu? Ya itu sebenarnya sih satu customer saya juga, ya kan, satu tahun yang lalu. Ya, kalau untuk perbedaan furniture dari kami itu, memang banyak furniture ya kan, cuman saya produksi ini beda daripada yang lain. Saya memilih dari bahan HPL. Nah, jadi untuk kualitas memang menengah ke atas, tapi untuk kualitas pun terjamin. Daripada, dari Jepara gitu kan. Terus gini Mas, tadi kok HPL, HPL itu, oh kok, HPL itu mulanya dengan orang hamil HPL itu apa Mas? Kalau HPL ini kan memang, dia bahannya sih, nggak terlalu tipis banget ya. Jadi dia simpel untuk pekerjaannya itu, hanya menggunakan len. Jadi untuk kualitas, insya Allah, sangat amanah. Mas, aku malah jadi penasaran, itu ngobrol yang lainnya kita ini dulu sih Mas. Banyak kita masuk di sebuah bank-bank konvensional yang ada di kota-kota besar itu menggunakan HPL. Yang model-modelnya kayak gini. Yang membedakan HPL dengan bahan-bahan yang lain, yang mungkin ambil secara itu apa sih Mas? Kalau HPL ini sebenarnya kan, dia simpel. Jadi memang untuk HPL ini, sudah kelasnya itu merata. Jadi mulai dari kantor, apartemen, hotel, semua itu sudah memakai HPL. Terus untuk kelebihannya sendiri, sebentar Mas? Untuk kualitas ini, bisa tahan air, lembab, jamur, semua itu, insya Allah. Berarti lebih tahan lama gitu Mas ya? Nah, lebih tahan lama. Mas, kita mencoba untuk flashback. Kok Jeningan bisa terkenal itu ada di beberapa kota besar ya, terutama di daerah Jawa. Itu sudah kapan sih Mas Jeningan menggeluti bidang parti sini? Ya kalau saya mulai belajar untuk di dunia pun itu, memang mulai dari saya buka dari awal itu memang sudah 9 tahun. Jadi memang kalau untuk HPL kayak gini, kita harus butuh kesabaran. Jadi kita memang fokus untuk pekerjaan satu ini. Nah terus kalau untuk di Grabak sendiri, sudah berapa tahun Mas? Kalau di Grabak sendiri, saya pembukaan sudah 9 tahun. Sudah 9 tahun? Sebelum saya buka di Grabak ini, memang saya masih ikut orang. Memang di luar negeri. Di Taiwan 2 tahun. Di Malaysia 7 tahun. Jadi saya punya pengalaman itu di luar negera. Mas, tadi sempat disebutin sama Jeningan. Jeningan sempat menimba ilmu di negeri jiran. Bagaimana ceritanya Mas? Ya saya sebenarnya sih di negeri jiran itu saya kerja. Jadi kebetulan itu ada bos yang ingin meminta saya untuk gabung. Ya sudah dari situ saya langsung belajar. Untuk belajar bagaimana caranya saya mendapatkan ilmu usaha. Selama 2 tahun Jeningan berada di Taiwan atau di mana di negeri jiran tadi. Ilmunya sudah didapat terus untuk membuka peluang usaha di Indonesia gitu Mas? Kalau untuk peluang itu kan saya memang mau buka sendiri belum bisa. Karena terutama dari modal ya kan. Habis itu saya punya modal, saya ada rencana untuk buka sendiri. Mulai dari nol. Jadi pengen produksi sendiri. Gimana caranya untuk kita punya anggota. Ya kan? Jadi Alhamdulillah berjalan-jalan sampai sejauh. Ini yang paling penting sebuah ilmu yang didapat Mas Imam ini. Bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Tapi bagaimana Mas Imam menimba ilmu di negeri jiran atau bahkan sempat di Taiwan juga. Itu ingin memperdayakan manusia-manusia yang mungkin membutuhkan. Terutama di Indonesia. Sudah memperkerjakan berapa orang sih Mas Jeningan selama Jeningan berkarir ini? Alhamdulillah sekarang sudah ada karyawan di Labah. Oh gini Mas, saya sih gak meragukan sih untuk hasil jenengan, karya-karya jenengan. Karena memang partisi-partisi yang di jenengan bergunakan itu memang yang setengah ibaratnya itu standar. Atau bahkan lebih ke bahan yang sangat bagus. Ada gak sih Mas tantangan di luar Pulau Jawa yang seakan-akan jenengan itu gak mungkin akan terlupakan dalam sejarah bisnis jenengan? Ya Alhamdulillah ada Mas. Belum ada satu tahun ini saya dapat proyek di Kalimantan. Memang itu pribadi, bukan pemerintah ya kan. Ya Alhamdulillah memang itu bagi saya sih tanggung jawab yang sangat besar. Bukan masalah nominalnya berapa, tapi itu buat saya itu pengalaman banget. Karena dengan rumah yang begitu besar, dia serain semua tanpa ada desain, gambar, apapun. Tapi semua itu diserain sama saya. Yaitu Alhamdulillah saya sebagai warga Magila, bisa dipercaya sama warga Kalimantan. Oke Mas Imam, kalau harga sih kita mungkin akan bisa ngomong relatif ya. Tapi ada kesan usaha jenengan itu atau produk yang dari jenengan hasilkan ini terkesan mahal. Itu apakah benar Mas? Kalau untuk mahal sih sebenarnya enggak juga. Jadi kalau untuk HP Elan ini benar-benar relatif juga. Jadi karena untuk masalah menyesuaikan ruangan ataupun custom ya kan, kita kan bisa request sesuai dengan keinginan. Jadi kebutuhannya. Jadi walaupun rumah itu semuanya, kita bisa menyusup dengan rapi. Karena sesuai dengan permintaan klien. Jadi untuk harga tadi Rp1.500.000 itu untuk satu meternya Mas ya? Iya. Per meternya Rp1.500.000 sampai Rp1.600.000. Oh ya mungkin bisa kamera bisa diium ini untuk kualitas barangnya juga ya mungkin tether aja mungkin enggak doyan ini. Karena bahan yang dipilih sama Mas Imam ini juga bahan-bahan yang premium. Mas kalau untuk furniture yang jenengan bikin itu memang produk-produk anti tether gitu Mas ya? Ya insya Allah sih anti tether, anti jamur, anti rayap juga. Ya jadi kalau untuk masalah garansi insya Allah masih ada garansi. Kalau seperti ini Mas, ini memang pesanan hotel atau untuk instansi Mas? Ini untuk kantor. Jadi ini baru tahap finishing pertama ya. Jadi belum sempurna. Soalnya untuk finishing sampai tiga kali. Jadi ini untuk partisi penyekat ruangan. Jadi kita, ruangan memang kota ya kan? Jadi kita bikin simpel. Jadi itu juga penyekat biar bisa digesan-gesan. Jadi bagi Anda terutama di daerah Magelang, Kabupaten maupun kota yang sering browsing-browsing tentang alat atau bahan-bahan yang dari furniture terutama tentang HPL. Jangan cekat-cekat. Datang ke Jalan Telaga Beleder. Jaya abadi tempatnya. Jadi memang HPL untuk corak dan jenisnya itu variannya banyak sekali. Seperti yang tempat mas imam ini, corak HPL yang dipesan dari konsumen itu hampir mirip seperti keramik. Kita lihat detailnya. Orang pada nggak nyangka ini. Bahasanya ini diambil dari bahan HPL. Pemirsa, pada kesempatan hari ini kebetulan kita akan berjalan. Memang benar bisa mengolik. Dan melihat bahan-bahan yang dipergunakan mas imam itu apakah benar-benar premium atau sampah yang di-recycle sama mas imam. Bisa Anda lihat sendiri bahan-bahan yang dipakai mas imam. Memang benar-benar kualitas yang nomor satu. Mas imam selalu mengedepankan kualitas daripada kuantitas. Nah, kalau yang ini kami memakai bahan multi-plag. Jadi kami memakai dua produk yaitu blockboard sama multi-plag. Jadi kalau yang ini kita blockboard. Jadi kalau masih mentah ini kan belum tertutup HPL kan. Nanti kalau sudah di finishing, sudah tertutup HPL semua, sudah nggak kelihatan. Mas ini bahan HPL itu apakah bisa diorder di daerah Magelang atau memang harus mendatangkan dari kota lain mas? Kalau untuk di Magelang belum ada ya mas. Jadi kami langsung pesen di Tangerang. Langsung di pusatnya sendiri. Jadi untuk warna apapun kita bisa request. Kalau untuk warna yang terjago sih sebenarnya langsung ready. Apakah di Magelang sendiri nggak ada atau memang kualitasnya kurang begitu ini mas? Ada, cuma beda merk. Ada, cuma beda merk. Kalau saya memakai produksi HPL ini merknya taco. Jadi gini mas, ini kan masih dalam suasana pandemi. Banyak pengusaha-pengusaha yang gulung tikar karena adanya pandemi. Apakah usaha jendengan ini terdampak nggak sih mas dengan adanya pandemi? Ya Alhamdulillah kalau untuk pandemi ini nggak ada pengaruh sama sekali itu di produksi kami ya. Ya Alhamdulillah masih berjalan lancar, nggak ada problem apa-apa Alhamdulillah. Ternyata memang usaha dari mas Imam ini tidak begitu terdampak adanya pandemi. Bisa cerita sedikit mas, omset jendengan itu berapa sih mas dengan kondisi seperti ini? Ya kalau omset sih rata-rata per bulannya masih 200 sampai 300 juta. Selesaian mas Imam bukan semata-mata hanya kita membalikkan telapak tangan. Dengan kerja keras dan ketekunan. Terutama untuk memilih bahan yang benar-benar berkualitas. Dan minimal mas Imam sudah mengantongi ilmu yang sudah didapat di daerah lain. Maka mas Imam dalam situasi pandemi seperti ini mas Imam masih tetap kokoh. Andi DP, Agung Yeda mengaparkan untuk magelangnews.com bukan sekedar media. Terima kasih telah menonton!